Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Orasi Semua bisa bicara disini Bersama saya Desi Arianto Kita akan berbagi cerita ini Dengan satu sosok yang untuk kota Jambi Mungkin sudah sangat-sangat dikenal Karena selain prestasi Beliau ini sudah mau mendedikasikan dirinya Untuk memimpin kota Jambi Kita langsung siapa aja nih Apa kabar Bang Budi? Alhamdulillah sehat Bang Desi Sehat Walviat Mudah-mudahan Bang Desi begitu juga Amin Pasti sudah kenal nih dengan nama Budi Dan lengkapnya beliau adalah Budi Setiawan Betul Nah kalau di politik Beliau ini sangat dikenal dengan Sebagai ketua DPD Golkar Kota Jambi Betul ketua? Betul sekali Udah berapa tahun nih jadi ketua Golkar? Ya Alhamdulillah Selalu sampai sekarang ini Baru hampir dua tahun Lebih sedikit Sudah dua tahun berjalan ya? Ya dua tahun berjalan Ya Alhamdulillah Banyak yang memang sudah Kita lakukan di Partai Golkar Dan Ya Partai Golkar sekarang Ya sudah semakin seksi gitu kan Ya 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 Dan mudahkan Partai Golkar ini bisa bermanfaat Untuk Pas kemilu 2024 ini ya? Ya betul sekali Jadi pemirsa Kita sama-sama mengetahui bahwa Partai Golkar Untuk DPD Kota Jambi Itu memperoleh kursi terbanyak Ya betul sekali Dan ini adalah sebuah prestasi Bagi Bang Budi Selaku ketua Di bawah Kemimpinan beliau Tangan dingin beliau Bisa menorehkan prestasi Insya Allah ini akan jadi ketua ya Insya Allah Unsur pimpinan Dan itu ketua DPR Insya Allah Luar biasa Insya Allah Itu kok bisa capai seperti itu Kira-kira Boleh gak kami dapat bocoran nih ketua? Baik Bang Desi Ya Selamat sore pemirsa Jadi ya Sebelum saya mengucapkan Terima kasih dulu Bang Desi Sudah diundang Di sini Dan bicara partai Ataupun bicara politik Ya Alhamdulillah yang paling penting Saya sangat beruntung Bisa Menjadi bagian dari Partai Golkar Karena Alhamdulillah Partai Golkar menjadi Pemenang di Pilek 2024 Tahun ini Dan Ini sangat Prestasi buat saya Karena Kita ketahui bahwa Partai Golkar ini hampir Ya 20 tahun Belum pernah menjadi ketua DPRD Di Kota Jambi Dan Ya sesuai dengan Niat saya Menjadi ketua Partai Golkar Saya ingin mengembalikan Kejayaan Partai Golkar Di Kota Jambi Dan Alhamdulillah Ini selalu diberikan Kemudahan oleh Allah Dan juga Ya berkat kemenangan ini Bukan saya Karena ini kekompakan dari Kader-kader seluruh Partai Golkar Di Kota Jambi Dan ini ya Ini menjadi Ya sejarah lah Buat saya Dan juga Ya ini jadi Momen Sesuai dengan Niat saya Kemarin bahwa Saya ngomong dengan Teman-teman Di DPP Masuk ketua DPP Bahwa Ya saya Pengen jadi Ketua Partai Saya ingin Mengembalikan kejayaan Dan saya Ingin menjadi Wali Kota Waktu itu ngomong dengan Pak Ketua Ketua DPP Golkar Pusat Luar biasa Ketua 20 tahun Berarti Empat kali pemilu Ya Empat kali pemilu Itu semuanya Masih pada Ya level anggota saja Ya Praksi Dan di pemilu 2024 Memperoleh prestasi Menjadi Kepimpinan Dan Ketua DPR Di Kota Jambi Betul sekali Berarti Torehan sejarah Tidak hanya prestasi Ketua ya Sejarah juga Sedang dicatat Yang jelas Partai Golkar ini Ya bukan saya sendiri Yang membantu Yang jelas Ya Kemungkin Karena memang Saya Pasca terpilih Menjadi Ketua DPD Partai Golkar Dan Pasca diberikan SK Waktu itu Saya langsung Sosialisasi Ke masyarakat Di Kota Jambi Bagaimana Mengajak Masyarakat Kota Jambi ini Untuk Ya memilih Partai Golkar Karena Partai Golkar ini Partai yang sangat Sangat tua Di Indonesia Dan juga Yang banyak Saya temuin Di masyarakat itu Dengan Partai Golkar Partai Golkar dahulu Itu banyak membantu Masyarakat Kota Masyarakat Kecil Karena memang Golkar ini Ya Golongan yang Memang merakyat Gitu kan Jadi Harapan saya Kemarin Bersosialisasi Ya dengan Sosialisasi Hampir Dua tahun lebih Itu ya Partai Golkar Kembali Jaya Seperti saat ini Jadi ketua waktu itu Memang Memang Gak minat Nyalek Karena kan Kalau ketua partai Mau dafil mana Mau nomor Urut berapa Kan tinggal pilih nih Nah tapi itu Gak ketua ambil Apa memang sengaja Atau memang Punya Strategi tersendiri Jadi mana sih Memang Saya memang Aduh keinginan Untuk maju Menjadi Di wali kota Jambi Sehingga saya memang Untuk caleg itu Saya mau fokus Di belakang layar Untuk bagaimana Memenangkan Kalau saya sudah Masuk ke Pencalegan Saya rasa ya Mungkin Ya banyak Kepentingan Kepentingan Jadi kepentingan saya Bagaimana partai Golkar Ini bisa Berjaya Bisa menang Ya saya harus Di luar disitu Dan juga Ya Alhamdulillah Dengan hasil Pilek 2024 ini Ya sangat-sangat Membanggakan Khususnya di Provinsi Jambi Dan mungkin Di pusat Begitu juga Karena kita tahu Bahwa partai Golkar Ini Ya partai yang memang Ya Ya punya Kader-kader Potensial semua Nah itu Jadi Ya ini mungkin Rezeki Ataupun sejarah Tapi kalau kita melihat Bukan Bukan hanya Limpaan rezeki Ini ketua Tapi ini sebuah Skema sepertinya Memang sudah Dipersiapkan oleh ketua Ya Karena kan Gambling nih Kalau seandainya Maju Ya Posisi terpilih Pasti Lebih besar Nah kalau seandainya Enggak maju Apalagi misalnya Tidak dapat suara Seperti sekarang Ya Artinya akan hilang juga Betul Betul sekali Tapi ketua waktu itu Punya optimisme yang tinggi Ya Dengan saya Enggak maju Di Pilek Ya Alhamdulillah Ya kader-kader Golkar Ini bersatu Bersatu bagaimana Meraih Meraih suara Di Justru disitu Efek positifnya ya Ya Kalau untuk Sebenarnya Kalau untuk target Kemarin Saya membuat target Di partai Golkar Itu 10 Sebenarnya Bang Tapi ini ya Ada beberapa wilayah Yang memang sedikit Kurang suaranya Contoh di Alam Berajo Kurang 120 suara lagi Ya itu termasuk Korsi mahal Di Alam Berajo Begitu juga Di Jambi Selatan Bang Desi Sebenarnya kita dapat Tiga korsi Tapi ya Kurang 900 suara lagi Ya kita Mendapat Dua korsi Tapi ini Mungkin jadi Strategi saya Kedepan 2029 Seperti apa Sudah dapatlah gambarannya Ya insyaallah Bang Desi Kalau sembahkan dari Perolehan kursi yang ada Ini rata ya Dari dapil yang ada Di Jambi Betul Betul sekali Bang Desi Jadi Yang paling banyak suara Itu di Jambi Selatan Palmerah Karena memang Wilayah itu Yang suara Terbanyak Di Dapilnya Dapil 5 Kalau saya Dpt-nya Hampir 120 ribu Dan disitu juga Kita mendapat 17 ribu suara Untuk Dua korsi Tapi tetap Kursi mahal Kurang 900 suara Saturnya Jadi Tiga korsi Tapi jadi catatan Betul ya Jadi catatan Kan bisa diapoluasi Tapi tetap dinamis Karena setiap Kali di pemilu Dpt-nya pasti berubah Terus Betul Tapi peta Sudah dapat Ya Dapat Insya Allah Insya Allah Kan Dengan Dapat Predikat kursi terbanyak Ya Konsekuensinya Berdasarkan undang-undang Akan Duduklah Sebagai ketua DPR itu dari Partai Golkar Betul Betul sekali Dan Tentunya ketua Siapapun yang menjadi Ketua partai Itu nanti Ketua DPRD Itu nanti adalah Kader Golkar Yang terbaik disitu Betul Betul sekali Betul sekali Gak ada Konflik-konflik internal Betul Jadi alhamdulillah 8 Caleg terpilih ini 8 DPRD terpilih ini Ya sangat solid Bang Desi Sampai sekarang Teman-teman Diterpilih Siapapun yang terpilih Nantinya Di Sebagai ketua DPRD Dari Partai Golkar Mereka akan Men-support Gitu kan Karena ini Kebijakan ini Ya akan Diputuskan oleh DPP Nantinya Dan Saya juga Ya pengen Ya Siapapun menjadi Ketua DPRD Ya Bisa bersama-sama Membangun Golkar ini Lebih Besar lagi Atau lebih jaya Lagi lah Ke depannya Dan yang paling penting Bisa bermanfaat Buat masyarakat Di Kota Jambi Itu yang berpenting Ya Ada satu hal lagi Ketua Yang Mungkin orang bertanya-tanya Kalau menjadi ketua Partai baru 2 tahun Ya Kemudian background Sebelum ini Kemusaha Ya betul Nah Tentu ada sesuatu Yang ketua Terapkan Sehingga prestasi itu Bisa muncul Pas waktu kedua Jadi ketua Ya Ya yang paling pertama itu Saya Bagaimana Memanajemen Sumber daya manusia Agar Di Partai Golkar itu Solid Dan juga Ya tetap Ya berkomunikasi Ya komunikasi Dan Alhamdulillah Ya Di dalam penyusunan Caleg kemarin Ada yang daftar itu 380 Caleg waktu itu Yang mendaptar di Kota Jambi Untuk calonan Dan juga Terseleksi lah Cuma 45 Waktu itu Ya Tapi Alhamdulillah Ya walaupun ada Ria-ria sedikit Ya Alhamdulillah Partai Golkar Menjadi Ya Unggul lah Di Kota Jambi Itu Karena memang Kita sama-sama ketahui Itu Partai Golkar Kan Partai Kadir Ya Betul Betul Kalau pas agenda politik Seperti pemilu Pasti banyak peminat Bener Bener Alokasi Calon itu terbatas Ini kan luar biasa juga Ketua Sebanyak itu orang Mau nyalek Yang disaring Cuma 45 Tapi tidak ada Konflik Ya Alhamdulillah Ya kerikil-kerikil Dikil lah Konflik-konflik Kecil lah Biasa lah Nah ceritanya kan bersambung Ketua Ketika Ketua sudah Men-support Partai dan Kawan-kawan Itu Yang bermuara Pada hasil Bahwa Perolehan posisi terbanyak Yang ikutnya di Ketua Tentu agenda berikutnya adalah Untuk menjaga Kela daerah Ya betul sekali Kita akan banyak pertanyaan Siap Siap Kita tahan dulu Siap Tetap bersama Orasi Semua bisa bicara Di sini Pemeriksa Kembali bersama Orasi Semua bisa bicara Di sini Ketua tadi sempat terputus Ini Pas kali legislatif Sudah menunggu agenda Pilkada Karena memang Undang-undang Negara sudah Menyepakati Pemilihan itu kan Cuma sekali 5 tahun Dan serentak Nah ini juga Pasti dinamis Agenda yang Pilkada ini Tentu Tidak mungkin Tidak ada persiapan nih Ya betul sekali Dan dari awal tadi Ketua sudah Tegas Menyampaikan bahwa Tidak nyalek Karena akan mempersiapkan diri Untuk maju ke Wali Kota Betul sekali Mungkin pertanyaan Penegasan ini Apa iya begitu Ya Betul Bang Desi Jadi Kenapa saya Tidak mencalek Karena memang Saya mau fokus Memenangkan Partai Golkar Di Kota Jambi Provinsi Maupun DPR RI Dan juga Saya bukan Ini memang Keinginan saya Untuk membangun Kota Jambi Menjadi Wali Kota Jambi Itu tujuan saya Bang Desi Ya Mudah-mudahan Dengan Niat baik Saya yakin Hasilnya pun baik Kalau untuk Kebutuhan Kota Jambi Itu dengan Golkar Sendiri cukup Untuk nyala Kalau untuk Sementara ini Alhamdulillah Bang Desi Selain Golkar Saya sudah mendapatkan Rekomendasi Dari Partai P3 Yang alhamdulillah Kemarin diberikan Langsung oleh Ketua Umum Dan Ketua DPP Provinsi Jambi Dan tugas saya Bagaimana Menyeleksi Calon Wakil Wali Kota Jadi Kalau untuk Partai sendiri Untuk berlayar Ya Alhamdulillah Saya mungkin Yang pertama kali Waktu itu Yang Calon Wali Kota Yang siap berlayar Siap berlayar Dengan dukungan partai Dan Saya harus selektif juga Memilih calon Wakil Wali Kota Nantinya Bang Desi Walaupun komunikasi politik Dengan siapapun Terbuka 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 Sangat terbuka Terbuka Karena masih cair ya Ya Tanggal 27 Agustus Agustus Untuk pendaftaran pertama itu Betul sekali Bang Desi Target saya Kemungkinan besar Di Bulan Juli Akhir Ataupun Awalnya Agustus Wakil saya sudah dapat Karena memang Di Golkar sendiri Wakil Wali Kota itu Belum Tidak Di Ini oleh Pusat Jadi Diserahkan Diserahkan Bulat-bulat ke saya Ya bagaimana Wakil ini bisa membawa Kemenangan nantinya Di Pilwaku Bisa men-support ya Bisa menambah Potensi yang ada Betul sekali Berarti kami belum bisa dapat Bocoran dong Belum Terima kasih Belum ya Akhir Awal Agustus Paling lambat Sudah bisa diimpulkan Kepada Insya Allah Tapi Sarat Dia kan ada dua Sarat tuh Pertama Sarat Calon Pribadinya Bang Budi Rasanya Enggak adalah Sarat calon Yang tidak terpenuhi Umur cukup Kemudian Persyaratan Administrasi Pendidikan minimal Semana cukup Tinggal lagi Yang menjadi Penentu adalah Sarat Pencalonan Yang itu harus ada Dukungan partai Betul sekali Dan itu akan terjawab Dengan penampingnya Di akhir Juli ini Atau di awal Agustus ya Siap Siap Jadi kalau Sudah ada berapa Kalau boleh dapat bocoran Sudah ada berapa Orang Atau berapa partai Yang mengajak Pak Ketua berkoalisi ini Kalau untuk partai sendiri Ya mungkin Ada lah Yang jelas Saya sekarang ini Fokus Mencari wakil Wali kota Yang cimestri Dan Yang bagaimana Calon wakil Wali kota ini Satu PC misi Dengan saya Dan juga Ya bisa Membangun kota Kota Jambi Yang paling akhir Memang yang bisa Membawa kemenangan Nantinya di Pilwaku 2004 Pak Desi Itu syarat Yang memang Sekarang Pak Ketua masih sendiri Dengan tagline Berbudi Kota Jambi Berbudi Betul sekali Masih dong Penjelasan Ketua Apa itu Jambi Berbudi Siap Jadi kalau Kota Jambi Berbudi Bang Desi Berbudi ini Kalau kita tahu Memang Kata-kata yang baik Yang jelas Berbudi itu adalah Cerminan perilaku Manusia Khususnya masyarakat Ataupun warga Saya ingin Warga kota Jambi ini Saling Menghargai Saling gotong royong Saling hormat Menghormati Saling menyayangi Saling Tidak Rendah hati Saling baik lah Kalau kita sudah Sumber daya Manusianya sudah baik Saya rasa Pembangunan di kota Jambi ini Akan Lebih Lancar Bang Desi Karena kita tidak ada lagi Yang iri dengki Ataupun Sifat-sifat yang Tidak baik Kering kata berbudi Saya ingin Warga kota Jambi ini Semua baik Itu Bang Desi Tapi Dengan Berbudi Insya Allah Pembangunan di kota Jambi ini Akan Sedikit Cepat Nantinya Apalagi Kita ketahui bahwa Ketua DPRD-nya Berasal dari Partai Golkar Sehingga Kalau Puali kotanya Dari Partai Golkar Dan didukung oleh Partai-partai lain Saya rasa Pembangunan ini akan Sangat cepat Malaysia Jadi program-program Saya akan Ya bersinergi Dengan DPR Nantinya Jadi Berkantian tangan Nah itu Bang Desi Mudah-mudahan lah Bang Desi Berbudi Berbudi Betul Aduh keren tuh ketua Karena memang Istilah Budi Berbudi Budi Pakarti Kalau sama-sama kita ingat Dari kita SD lah Pelajaran PMP Itu udah Familiar sekali Apalagi kota Jambi Ini Bang Desi Memang Diingat orang Kota Jambi Yang Melayu Kota Jambi Santri Dengan kota Jambi Berbudi ini Ya sama dengan Dengan kota Jambi Yang dulu gitu Kan saya ingin Mengembalikan kota Jambi Yang tempoh dulu Walaupun tempoh dulu Sedikit modern Dengan 2024 2029 Nantinya Karena Ya saya ingin Ya Kota Jambi ini Ya memang Tempat Adanya Nanti pariwisata Terus memang Jasa Disitu nanti Ya mudah-mudahan lah Bang Desi Dengan kota Jambi Berbudi Ya saya memang Benar-benar bisa Memberikan manfaat Buat Masyarakat kota Jambi Satu lagi ketua Yang menjadi Pointer nih Ada Beberapa Figur yang Akan muncul Di kota Jambi Dan Ketua ini Termasuk Figur Kalau dalam segmen Itu segmen Toko Muda Ini Ini Juga Pasti jadi tantangan Doh Apa Emang bisa Anak muda Mimpin Jambi Gitu Betul 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 Tapi kalau Untuk prestasi Ya saya rasa Masyarakat kota Jambi Mungkin sedikit Ada yang mengetahui Ya Perjalanan saya Menuju Pilwako ini Banyak Mungkin Yang sudah Saya perbuat Mulai dari Saya menjadi ketua Hidmi Saya bangun UMKM Di kota Jambi Mulai dari Koni Kota Saya Membuat prestasi Olahraga di kota Jambi Dan terakhir Ada Koni Provinsi Saya membawa Sedikit Atlet 100 atlet Tapi membawa prestasi Yang sangat luar biasa Waktu itu Ini bukti bahwa Ya seorang budi setiawan itu Sudah Sedikit banyak Memberikan kontribusi Dan Pembuktian bahwa Saya Bisa untuk membangun Kota Jambi Menuju Kota Jambi Berbudi 2004-2009 Jadi bukan Bukan ujuk-ujuk Bukan Tidur Pengen jadi Wali Kota Gak seperti itu Emang Pertama perjalanan hidup Menggiring juga Kesana Ya contoh Koni Dari kota Ke provinsi HIPMI Ini pengusaha Yang berkicimpung Disana Nah sekarang Saya melihat Ketua juga sedang Dikuji nih ketua Dalam perlihatan Menuju pilkada Ketua juga sedang Mempersiapkan Provinsi Jambi Untuk ikut pon Ya betul sekali Nah pasti suka gak suka Mau gak mau Perhatian ketua Pasti tercurah nih Dengan Ya apalagi Target kita kan Melebihi dari target Yang di Papua kemarin Dan tempatnya pun Sekarang Medan dan Aceh Nah pilkada Ada di kota Jambi Betul Itu manajemennya Nanti Gimana ketua Jadi Bang Desi Selain saya Sosialisasi Saya juga Meminit Waktu Untuk bagaimana Prestasi olahraga Di provinsi Jambi ini Ya semakin Berprestasi nantinya Saya Mempunyai Pengurus-pengurus Yang Sangat-sangat Ahli Di bidang olahraga Sehingga saya Di olahraga ini sendiri Ya sangat terbantu Dengan pengurus-pengurus Di Koni Provinsi Jambi Sehingga Nanti Waktu PON Bebarengan Memang Pas pendaptaran Terus PON Mulai Atil-atil Mulai Pergi ke Medan Gitu Ke Medan Aceh Tapi kan saya Punya Pengurus-pengurus Yang Ahli Sehingga Saya Sudah titipkan Ke mereka Dan juga Selama ini Saya Sudah Monitoring Ke cabor-cabor Ketemu dengan Atil-atil Memberikan motivasi Memberikan Semangat Buat Atil-atil Karena Yang paling penting Saya Hampir 10 tahun Ngurusin Olahraga Di Jambi Dan Saya Merasa Bangga Menjadi Bagian Olahraga Di Provinsi Jambi Konsekuensi Ketua Sebagai Ketua Koni Dengan Amanah Sembohan Nama Baik Jambi Karena kan Yang diperangkal ini Duta-duta Olahraganya Provinsi Jambi Yang kedua Sebagai Jabatan Ketua Partai Dan Yang ketiga Sebagai calon Wali kota Sekali Jalan Kita Pengen Tahu Terkait Dengan Kesiapan Untuk Menuju Wali kota Jambi Tapi Jangan Dijawab dulu Karena ada Informasi yang Mau lewat Berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama Orasi Semua bisa Bicara Di sini Kembali Bersama Orasi Semua bisa Bicara Di sini Kita masuk Kepada Bab Persiapan Pilkada Ini Mungkin Yang akan Ditunggu Seperti calon Yang lain Pasti juga Banyak persiapan Yang ketua Lakukan Kita Tahu Calon Yang lain Seperti Apa Karena Memang Tunggal Untuk Kota Jabi Karena Kota Jabi Lumayan Dinamis Silahkan Di sana Mempersiapkan Di sini Pasti Mempersiapkan Partai Oke Sudah Insya Allah Ready Sudah Ada Tinggal Amanah Mencari Calon Wakil Wali Kota Kemudian Perangkat Partai Juga Sudah Apalagi Yang Mungkin Bisa Dikategorikan Untuk Persiapan Menuju BH1 Kota Jabi Yang 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 Penting Sekarang Ini Saya Tetap Fokus Bang Desi Turun Ke Masyarakat Meminta Saran Sumbangsi Dari Masyarakat Untuk Program Program Saya Kedepan Untuk Kota Jambi Berbudi Nantinya Alhamdulillah Bang Desi Semenjak Saya Turun Ke Bawah Langsung Ke Masyarakat Banyak Masyarakat Yang Saya Beragam Masyarakat Yang Saya Temui Mulai Dari Ada Masyarakat Kota Jambi Ini Bang Desi Saya Temukan Sangat Miris Kehidupannya Karena Saya Turun Langsung Door To door Darum 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 Dengan 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 Saya Ada Niat Baik Untuk Menuju Kota Jambi Ini Saya Lihat Selama Perjalanan Saya Saya Rasa Cukup Mempunyai Peluang Besar Untuk Di Kota Jambi Respon Masyarakat Gimana Kalau Respon Sangat Baik Bang Desi Banyak Harapan Harapan Masyarakat Terhadap Saya Bagaimana Kedepan Bisa Membangun Kota Jambi Ini Berbudi Nantinya 2004 2029 Kalau Tim Sudah Terbentuk Alhamdulillah Bang Desi Kalau Tim Banyak Masyarakat Kota Jambi Berduyun Mau Menjadi Bagian Perjuangan Dengan Saya 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 Sangat Beruntung Balik Niat Saya Dari Awal Niat Saya Ingin Membangun Kota Jambi Terus Dengan Adanya Niat Baik Saya Beberapa Perjalanan Yang Memang Saya Lakukan Mulai Dari Organisasi Organisasi Banyak Kemudahan Kemudahan Yang Saya Dapat Kemudahan Kemudahan Saya Dapat Ini Waktu Menjadi Ketua Olahraga Saya Prestasi Waktu Menjadi Hibmi Saya Dulu Hibmi Itu Pernah Mati Suri Bang Pakum Hidup 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 Kembali Dan Banyak Yang Bantuan Bantuan UMKM Yang Saya Berikan Waktu Itu 2013 2016 Dan Itu Ditambah Lagi Terakhir Saya Ketua Partai Golkar Saya Mendapatkan Kemenangan Dan Mengembalikan Kejayaan Partai Golkar Kota Jambi Jadi Ini Saya Rasa Suatu Kemudahan Yang Saya Dapat Dan Juga Alam Di Kota Jambi Sedikit Menerima Saya Untuk Memimpin Kota Jambi Kedepan Bang Desi Itu Menurut saya Bang Desi Sebaran Delapan Kursi Di setiap Dapil Itu Potensi Besar Juga Untuk Jadi Basis Ya Sangat Saya Lihat Teman-teman Partai Teman-teman Di DPRD Sangat Men-support Saya Dan Sampai Sekarang Tetap Solid Apalagi Nanti Saya Sudah Mendaptarkan Di 27 Agustus Nanti Saya Rasa Kalau Kekhawatiran Kekhawatiran Masyarakat Terhadap Partai Golkar Saya Pastikan Partai Golkar Solid Dan Juga Para Dewan Dewan Delapan Para Dewan Itu Siap Memenangkan Budi Setiawa Menjadi Wali Kota Jambi Nanti Optimis Sangat Sangat Optimis Tinggal PN-nya Sekarang Pemirsa Sabar Dulu Untuk Wakil Ada Waktunya Ada Strategi Khusus Ketua Untuk Bisa Memenangkan Kota Ini Ketua 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 Ini Pertama Semuanya Melag Politik Rata Akses Dekat Dengan Para Calon Siapapun Hari Ini Mau Ketemu Calon Bisa Siapapun Hari Ini Mau Nelfon Calon Terpampang Luas Betul Kira Ada Strategi Khususus Untuk Bisa Mengkomunikasikan Itu Sehingga Orang Gak ada Ragu-ragu Lagi Di TPS Nanti Coblos Jadi Kalau Untuk Strategi Khusus Memang Bisa Disampaikan Disini Ada Nanti Di balik Layar Nanti Kita Bicara Yang Jelas Saya Yakin Dengan Strategi Yang Saya Akan Lakukan Di Pilwaku Ini Dengan Strategi Itu Kemenangan Di Pilwaku Di 2024 Ini Yang Mungkin Sangat Terbuka Buat Saya Kontestasi Rivalitas Mau Sat Dua Pasang Tiga Pasang Ataupun Empat Pasang Misalnya Kandidat Yang Lain Tidak Gentar Yang Jelas Siapapun Kandidat Mau Wali Kota Calon Wali Kota Jambi Itu Kader Kader Ataupun Putra Putra Terbaik Kota Jambi Yang Jelas Siapapun Terpilihnya Itulah Yang Terbaik Nanti Itu Bang Desi Memang Ini agenda Politik Agenda Politik Yang Menjadi Hakimnya Memang Masyarakat Dan Ini Kan Semakin Banyak Semakin Banyak Juga Pilihan Masyarakat Bang Desi Ini Bisa Memudahkan Masyarakat Memilih Siapa Yang Layak Untuk Membangun Kota Jambi Kedepan Tapi Yang Paling Asik Ketua Dua Tiga Atau Empat Pilihan Yang Penting Ada Dalam Pilihan Itu Jadi Penonton Intinya Dua Tiga Atau Empat Pak Sang Ada Dalam Pilihan Itu Sehingga Lagi KPU Akan Menjaring Secara Administrasi Untuk Kelengkapan Pencalonan Sehingga KPU Akan Menetapkan Calon Wali Kota Dan Calon Wakil Wali Kota Yang Pada Akhirnya Akan Ditayangkan Dalam Satu Lembar Surat Suara Nomor Berapa Kita Juga Belum Belum Ketua Wakil Ketua Wakil Kota Sudah Terisi Nanti Dan Yang Paling Penting Strategi Tadi Yang Akan Dipocorkan Belum Tahu Kita Kapan Terus Satu Lagi Ketua Dukungan Keluarga Gimana Jadi Alhamdulillah Bang Desi Keluarga Ataupun Istriku Yang Memang Sangat Sangat Men-support Apapun Yang Saya Lakukan Jadi Kalau Mulai Supportnya Keluarga Terhadap Saya Mulai Dari Saya Mulai Usaha Usaha Dari Nol Saya Usaha Dan Saya Mulai Ke Politik Istri Ataupun Keluarga Saya Sangat Mendukung Karena Mereka Tahu Sekali Saya Melangkah Itu Memang Benar-benar Ada Tujuan Tujuan Itu Saya Pengen Satu Membangun Ataupun Memberikan Kontribusi Buat Masyarakat Khususnya Di Kota Jambi Bang Desi Karena Kalau Untuk Menampung Lapangan Pekerjaan Di Perusahaan Saya Saya Memang Terbatas Tapi Kalau Saya Menjadi Wali Kota Saya Bisa Memberikan Peluang Kerja Membuka Lapangan Pekerjaan Dan Membuka Peluang Usaha Buat Masyarakat Kota Jambi Ada Program Yang Memang Yang Saya Sampaikan Ataupun Saya Berikan Kepada Masyarakat Kota Jambi Saya Rasa Pasti Masyarakat Kota Jambi Sangat Menunggu Program Ini Karena Mungkin Kandidat Kandidat Lain Bumpung Pemirsa Nunggu Misalnya Apa Yang Menjadi Greget Yang Paling Nyata Kalau Saya Jadi Wali Kota Apa Untuk Sementara Memang Belum Saya Bisa Sampai Bang Insya Allah Ini Saya Sampaikan Di Waktu Pas Pendaftaran Di PC Misi Ini Sangat Ditunggu Oleh Masyarakat Kota Jambi Nanti Juga Ketua Pas Masuk Masa Pencalonan Kan Ada Debat Kandidat Juga Betul Jilpas Semua Sabar Ya Pemirsa Kena Pasti Ada Mungkin Gak Ada Insya Allah Kolega Ketua Ya Kolega Kolega Alhamdulillah Sangat Mendukung Saya Itu Balik Balik Beliau Tahu Saya Saya Memang Kalau Sudah Niat Baik Saya Sebelum Melangkah Saya Minta Petunjuk Dulu Tapi Alhamdulillah Dengan Kekuatan Hati Saya Terus Kemantapan Hati Saya Inilah Yang Saya Lakukan Saya Ingin Berbuat Mungkin Yang Lebih Luas Untuk Masyarakat Kota Jambi Ketua Kalau Bicara Segmentasi Pemilih Pemilih Perempuan Pemilih Pemilih Disabilitas Pemilih Toko Masyarakat Toko Agama Apakah Ketua Punya Semacam Prioritas Yang Mana Yang Akan Di Prioritaskan Untuk Menjadi Basis Pemilih Ketua Kalau Itu Untuk Semua Masyarakat Saya Rasa Semuanya Basis Ataupun Fokus Saya Untuk Bagaimana Bisa Bertemu Langsung Menyapa Langsung Masyarakat Di Kota Jambi Sehingga Mereka Tahu Siapa Sosok Budi Setiawan Tidak Ada Batasan Tidak Ada Batasan Insya Allah Bang Tidak Tidak Terasa Ini Ketua Satu jam Satu jam Tapi yang jelas Kalau saya menilai tadi Tidak ada Sedikitpun Keraguan Untuk Menuju Wali Kota Jami Kemudian Saya juga menangkap Ada optimisme yang tinggi Dari Dari Diri Ketua Ini Untuk Bisa Maju Dan Kalau Boleh Optimis Itu Dilengkapkan Maju Dan Terpilih Ya Betul Sekali Harus Maju Harus Ya Bagaimana Bisa Menjadi Wali Kota Dan Membangun Kota Jambi Masih ada Beberapa Pertanyaan lagi Ketua Nanti Setelah Pesan-pesan Berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Ketua Ini Emang Kalau Ngobrol Dengan Ketua Partai Ketua Koni Ketua Pengusaha Itu bahannya Nggak habis-habis Tapi Kita memang Batasi Durasi Dan waktu Ketua Ini mungkin Pertanyaan terakhir Di sesi Kita Ngobrol Ketua Seberapa Optimis Ketua Bisa Maju Di Pemirsa Terima Terima kasih Bersama 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 Untuk Menuju Wali Kota Jambi Dan Optimisme Saya Terpilih Di Kota Jambi Tadi Sudah Saya Sampaikan Dengan Bersama 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 Partai Golkar Yang Selama Ini Membesarkan Saya Itu Semuanya Diberikan Kemudahan Bang Desi Kalau Saya Yakin Dengan Kemudahan Kemudahan Itu Saya Menuju Wali Kota Jambi Ini Ya Mungkin Sedikit Membuka Ruang Peluang Yang Besar Buat Saya Terpilih Di Kota Jambi Apalagi Dengan Kontribusi Prestasi Prestasi Yang Saya Buat Untuk Kota Jambi Ataupun Provinsi Jambi Dalam Hal Bidang Olahraga Dalam Bidang Usaha Dan Juga Nanti Kedepan Kita Menjadi Ketua DPRD Saya Yakin Anggota DPRD Dan Masyarakat Praksi DPRD Ini Akan Bisa Memberikan Manfaat Buat Masyarakat Kota Jambi Itu Optimisme Yang Dipangun Partai Prestasi Dukungan Dari Kawan-kawan Yang Satu Partai Yang Hari Ini Duduk DPR Jadi Intinya DPRD Nunggu Tinggal Oli Kotanya Oke Terakhir Ketua Closing Statement Pada Pemirsa Kota Jambi Baik Kepada Masyarakat Kota Jambi Izinkan Saya Kalau Dibilang Dari Dulu Mungkin Tahun 80 Tahun 90 Saya Ini Sangat Terkenal Di Masa Masa Itu Apalagi Di Buku Waktu Itu Ada Ini Ibu Budi Ini Bapak Budi Dan Ini Budi Jadi Insyaallah Budi Setiawan Akan Menjadi Wali Kota Jambi 2024 2029 Dan Saya Yakin Saya Akan Bisa Membuat Kota Jambi Berbudi Sehingga Kalau Kita Berbudi Masyarakat Akan Baik Masyarakat Akan Saling Menghargai Saling Gotong Royong Pembangunan Di Kota Jambi Ini Akan Lebih Cepat Apalagi Di DPRD Kita Sebagai Ketua DPRD Kota Jambi Tinggal Wali Kota Jambinya Dari Partai Golkar Ketua DPRD Partai Golkar Saya Pastikan Pembangunan Di Kota Jambi Ini Akan Lebih Bersenergi Dan Lebih Cepat Itu Bang Desi Terima Kasih Luar biasa Ketua Dan Tentunya Optimisme Ini Tidak Hanya Sebatas Di Diri Ketua Ini Pasti Juga Dibangun Dengan Tim Partai Kolega Keluarga Dan Selam Macam Ketua Tetap Semangat Ketua Dan Tentunya Dukungan Dan Support Dari Masyarakat Saya Mohon Doa Akan Diharapan Ketua Kena Tinggal Hitung Sekarang Sudah Juli Agustus September November 3 bulan Efektif November Sudah Padahal Masuk Hari Hanya Yang Jelas Saya Minta Mohon Doa Restu Kepada Masyarakat Kota Jambi Ya Mbak Desi Izinkan Saya Untuk Menghibahkan Diri Untuk Maju Menjadi Wali Kota Jambi Dan Saya Mohon Doa Restu Kepada Seluruh Para Tokoh Tokoh Masyarakat Para Tokoh Alim Ulama Dan Seluruh Masyarakat Kota Jambi Itu Mbak Desi Terima kasih Insya Allah Ketua Ini sudah Langsung Tersampaikan Kepada Api Mirsa Dan Tetap Semangat Saya selalu Ketua Dan Perjuangan Masih panjang Kita belum Masuk Ring Tanding Masih Persiapan Ring Tanding Nanti Setelah KPU Menetapkan Sebagai Calon Yang Memenuhi Saran Terima kasih Ketua Sudah Hadir Di Orasi Dan Nanti Kalau Kita Undang Lagi Siap Ya Walaupun Dengan Kandidat Lagi Kita Kita Undang Karena Memang Ini adalah Forum Edukasi Bagi Masyarakat Jambi Untuk Melik Politik Terima Dan Saya Selalu Pemirsa Kita Sudah Mengupas Sosok Budi Setiawan Yang Dikenal Oleh Publik Ketua Partai Ketua Koni Dan Juga Pengusaha Tentunya Itu Yang Dijadikan Modal Bagi Beliau Untuk Menuju Wali Kota Kota Jambi Dan Tentunya Tidak Hanya Itu Beliau Sudah Menyampaikan Kepada Pemirsa Semua Bahwa Dukungan Dan Harapan Serta Support Itu Sangat Kepada Beliau Dan Saya Desi Rianto Mengakhiri Dialog Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Bagi Terima Terima Tariki Terima Terima